Kalau Mas Erli sendiri kerjanya apa nih? Kalau aku sendiri kerja di bagian gas mas Gas? Gas LPG Oh LPG berarti yang tukang masuk LPG ya? Ah iya yang bagian rumah-rumah Berapa lama sih nih mas? Sekitaran 7 tahunan Tuh kita ya banyak sekali nih yang mau masuk Brunei nih Kalau untuk masalah gaji berapa sih sekarang nih? Standartnya di Brunei Standartnya saya Berarti yang artis itu gak? Iya Artis TikTok Apa? Artis mak? Siapa tuh? Kampung air Bukan yang di Malaysia tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di Youtube channel Hafiz Kelvin Oke di video kali ini Saya lagi berada di Pusat Ibu Kota Brunei Darussalam Dimana disini tempatnya para PMI Pekerja Migran Indonesia Negara Brunei Yaitu lagi untuk santai untuk berlibur ya Kali ini saya sudah pengen mau cari untuk Wawancara sedikit ya Atau mau tanya-tanya sedikit para Para TKI Brunei Darussalam Jadi saya sudah berjalan nih Oke guys inilah suasana di kampung air ya Dimana biasa tempat PMI atau pekerja migran Indonesia Ada disini Yaitu kumpul-kumpul disini ya Itu rame sekali itu warga Indonesia Ya berada di negara Brunei Dan kalau kalian mau untuk nyebrang Sudah siap standby yaitu Untuk perahu ya Untuk nyebrang ke sana Ke kampung airnya Itu cuma satu ringgit saja Kalau bolak-balik dua ringgit Kita akan mencari para pekerja PMI Atau pekerja migran Indonesia di daerah sini Wow Ini kalau ke sana itu Ke yayasan Untuk kalian yang mau foto-foto Tapi disini enaknya di pinggir pantai Kayak gitu ya Dan juga disini sudah berjumpa Bersama para tiktokers Atau mbak-mbaknya ya Yang lagi nge-tiktok nih Wow Enak juga ya tiktokan bareng-bareng ya Ini tiap minggu kayak gini mbak Sekali sebulan Sekali sebulan Oke boleh kenalan dulu satu persatu dulu Boleh ya Ini dengan mbak siapa yang ini Ain 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 doang Yang satunya mbak Sarah Sarah Berarti yang artis itu gak Artis tiktok Siapa tuh Kampung air Bukan yang di Malaysia tuh Lupa ya Wow Ini ada komandannya ini Komandannya ini Kumpul semua Udah tiktokan tadi mbak Yang ini mbak Udah tiktokan Udah tiktokan tadi Belum Belum tiktokan Bareng-bareng dulu tiktokan Ini kenalan dulu yang mbak Yang ini siapa Mbak Dewi Yang ini Ini asli mana semua nih Ini adalah salah satu TKW Asal Lombok Dan juga NPB Wow Biasa ya Bekerja Amah semua Ini apa Restoran Keliling-keliling Jadi kegiatan di Hari libur Kayak ini Biasanya ya Tiktokan Kayak gitu Saling sapa-sapa Kayak gitu disini Oke mbak Makasih mbak ya Oke kita Cari-cari lagi Tempat yang lain Oke kali ini Saya adalah salah satu Narsumber kita ya Halo mas Selamat sore mas Selamat sore Oke dengan mas siapa nih mas Dengan mas Erli Erli asli Asli Madura Jawa Timur Madura Kayaknya bukan orang baru disini mas ya Ya Lumayan sih mas Lumayan Berapa lama sini mas Sekitaran 7 tahunan Itu pulang 2 tahun sekali Atau gimana nih mas 2 tahun sekali Habis kontrek mas Habis kontrek pulang ya Habis kontrek pulang Pulang harus pulang Oke Ini udah lama disini Berarti udah tau Untuk kayak semacam Suasanya Bruna ini Udah kayak apa Udah tau ya Alhamdulillah sudah tau ya Semua mas Pasal kami Perjalanan kerjanya mas Apakah udah Apa namanya Dulu kan pulang Semasa covid kan Ribut kan Kayak gitu Sekarang gimana Dulu disambung terus mas Sampai tahun lebih Nunggu selesai covid Sekarang Ya Alhamdulillah Kalau habis kontrek Mau sambung berapa bulan Boleh Mau langsung pulang Ya boleh Gak ribet sekarang Sekarang udah Enakan Enakan ya Sekarang alhamdulillah Tapi rencana balik Kapan nih Rencana balik ini Minta bulan 8 Bulan 6 ini Sudah habis kontrek mas Sudah habis Berarti pending lagi 2 bulan ya Minta bulan 8 Wow Ini masih kayaknya betah banget Ini pulang cuti nanti Ini pulang cuti 2 bulan Tengok anak dulu Lama juga ya Lama Lama sama anak mas Sudah rindu ya Masih umur 40 hari dia 40 hari 40 hari ditinggal Sekarang sudah 2 tahun Berarti memang Memang betah ya Perjuangan banget ya Oh ya Ini banyak sekali nih Kalau boleh tahu nih Banyak yang nanya nih Pekerja TKI itu kan Semuanya bermacam-macam kan Kalau mas Erli sendiri Kerjanya apa nih Kalau aku sendiri Kerja di bagian gas mas Gas Gas LPG Oh LPG Berarti yang tukang ngasok LPG ya Ah iya Yang bagian rumah-rumah Berarti kalau gasnya habis Bisa hubungin langsung Kalau gasnya habis Yang di daerah sini Brunei Pasir Berakas Lambak kanan Lambak kiri Rimba Sungai Tilong Suyancing Boleh order tungku Boleh order sama saya Oke nanti nomernya di skripsi ya Saya kasih kiri Nomernya biar Kalian yang butuh gas Atau bagian PMP Atau orang Brunei Asli ya Orang tempatan juga bisa ya Kalau gas Terusnya habis Kalau ada Habis Kalau ada Kepala rusak Mohos Saya ada Jadi semua Servis Sama likus Untuk Kayak Anu apa namanya Untuk jual gas juga ya Untuk jual gas Tidak payah Jalan beli ke kedai Kalau ada rusak Tinggal Conteks saya Saya itu terbaru Itu saja Itu enaknya guys Jadi buat kalian Yang mana-mana Yang butuh gas Langsung hubungi Mas Erli Oh iya Ini apa namanya Menyangkut Untuk kayak Banyak sekali ini Yang memasuk Brunei Kalau untuk masalah gaji Berapa sih sekarang Standarnya di Brunei Tanggatnya saya belum tahu Sekarang saya belum tahu Tanggat gaji Brunei Tapi kan dulu minimal Rata-rata kan 400 Tapi sekarang Cakap ada Itu mas Ada kenaikan Tidak tahu berapa Mungkin naikin 50 atau berapa Intinya Dimanapun Kalian bekerja Terbersyukur Yang penting Tenang Tapi kalau Untuk yang kerja Gas Kayak gitu Ujung-ujungnya Nanti kan Ada commission Atau gimana Saya commission Saja Tidak ada gaji Jadi Bedanya Kalau Gaji itu Tiap bulan Tapi ini commission Jadi ada juga Tiap bulan Tapi kan commission Memang Tidak dikasih Tiap hari Commission itu Dikumpulin Jadi satu bulan Berarti anggap Gaji juga Sama juga Intinya Kalian tinggal Rajin-rajin aja Kalau kalian punya Skill Mungkin di atas 1 ribu Kalau kalian punya Skill Tapi kalau kalian Tidak punya skill Otomatis Di mana-mana Kerjanya Cuman Gaji 400 atau 4 juta Duit Indonesia Harus Semangat Apalagi Punya Anak istri Di rumah Apalagi Kalau kalian Yang mau Merantau ke Brunei Jangan Takut-takut Sekarang Karena kalau kalian Apa namanya Banyak Mengeluh Semakin berat Kayak gitu Apalagi Sudah masuk Brunei Nanti ujung-ujung Tidak betah Jadi harus Disyukuri dulu Ikutin Halunya saja Kalau sudah Kita keadaan Skill Punya Kerjaannya Bagus Pasti Rezeki itu Datang Yang kita Rajin Ininya Sebelum Kalian Berangkat Ke negara Orang Kemanapun Kalian harus Siapkan diri dulu Siapkan mental Karena Kadang-kadang Tidak seindah Yang dibayangkan Yang penting Kerja rajin Jangan lupa Sholat Boleh nakal Tapi jangan lupa Sholat Tapi lebih baik Jangan Oh jangan nakal Jadi insab sudah ya Jadi intinya Intinya semuanya Itu tergantung dari kalian Kalau kalian mau bergaul Sama siapapun Intinya Kalau kalian tetap Apa namanya Memilih jalan yang Salah Otomatis Tidak akan dapat uang Nantinya Ya kan Intinya Ke luar negeri Kabung Boros boleh Tapi harus Ada yang disisikan Kayak gitu Ini mas Erdi Sangat luar biasa nih Jangan lupa berbagi Nah bener-bener Itu berbagi Banyak temen Banyak kerjiki juga Intinya cari temen yang Bener-bener Memotivasi kita Kayak gitu Yang penting jujur Ya itu kejujuran Nomor satu tuh Wah ini enak-enak Kayak gini Apalagi liburan di Pantai Apa namanya nih Ini pantai ya Di kampung air lah ya Kampung air Jadi tiap minggu Memang seperti ini Kalau lagi boring Kesini Kalau Enggak boring Di rumah aja ya Tapi tiap Libur tiap minggu kah Libur tiap minggu Satu kali Ya Minggu mau cuti Mau kerja Mau tidak apa Oke oke Jadi kerjanya bebas Kayak gitu ya Jadi Kalau yang penting Hari-hari biasa Kerja kayak gitu Karena Kayak PNS lah Kalau dianggap Kalau ada mulemburan Tiap minggu Boleh lah Ya kan Kalau ada telpon Baru Karena ini Komision Kayak gitu Intinya Kalau kalian rajin Gaji juga Di atas rata-rata Kayak gitu Saya bersama mas Erli Terima kasih mas Erli Semoga sehat selalu Ya kan Pulang kampungnya lancar Nanti balik sini lagi Nanti saya Kalau ada waktu Saya wawancara lagi Oke thank you Semoga sehat selalu Sampai ketemu lagi Bye bye Assalamualaikum Oke Itu aja Tadi wawancara Dari mas Erli Jadi buat teman-teman Semuanya Saya pesan saya Kalau kalian mau merantau Siapkan mental Ya Intinya Berdoa Jangan banyak mengeluh Ya Kalau hanya ada apa-apa Kalau di Brunei Tinggal kalian lapor Ke KBRI Antara masalah itu Gaji Masalah itu jam kerja Kalian lapor aja KBRI sudah ada Di situ Jadi intinya Tetap semangat Kau kejuang Nafkah Anah Rantau Saya Hapin Kelvin Mengucapkan Banyak terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye bye